perjumpaan seperti yang dialami oleh Dima dengan Dewa Rujudnya itulah yang sebetulnya menjadi tujuan pertama dan perdana dari lagu spiritual kita nah, bagaimana prosesnya? satu, beranilah untuk menyelami samudra kehidupan yang disana anda tidak tahu akan dialirkan kemana, akan dilampatkan kemana glundung saja, ngeri saja, tidak usah punya rasa takut disitulah diperlukan yang namanya sumelak kalau semesta menggerakan kita kekadang ikuti, semesta menggerakan kita kekirir ikuti itu namanya kita nyembrung sama samudra kehidupan tidak usah banyakkan mikir, kuat karena untuk bisa begitu itu kita betul keberanian, nyembrung-nyembrung saja bisa dimengerti kata-kata saya anda ini kan sedang dicembrungkan ke samudra kehidupan yang selama ini mungkin anda tidak pernah bayangkan sudah nyembrung saja biarkan nanti disana ketemu macam-macam yang itu malah akan memperkaya khasana jiwa anda satu itu yang kedua ular ini sebetulnya adalah simbol dari hasrat egoistik kita kebanyakan orang itu memang kebanyakan mikir kebanyakan punya mau sendiri boleh apa enggak, ya enggak ada yang melarang tetapi kalau anda kebanyakan mau sendiri enggak sumeleng, enggak malut sama yang disini itu anda nanti pusing sendiri bahwa kita menderita itu akibat pikiran-pikiran liar kita sendiri pengen ini, pengen itu kadang kesampean tapi kita enggak puas kadang kesampean kita makin menderita dan seterusnya gupat sendiri disini kan nah kemudian kita mulai ingin tauban saya enggak pengen punya keinginan-keinginan yang membuat saya menderita lalu kita memaksakan itu dengan pikiran kita sendiri hasilnya apa? hasilnya tambah puyong karena kemudian kita menemukan diri kita tidak bisa memenuhi idealitas yang kita cip ini apa buatan? ini apa? nah, saya juga pernah ada pada hasil itu sampai kemudian saya disadarkan bahwa untuk bisa membuat pikiran ini manut sama kita itu tidak mencoba mengendalikan pikiran itu dengan pikiran yang lain tetapi cukup semakin sering kita masuk ke dalam diri terhubung dengan sang Dewa Ruci jadi jangan dibalik anda ketemu Dewa Ruci setelah anda melakukan pikiran tetapi biarlah anda berusaha berjumpa dengan Dewa Ruci dan biarlah Dewa Ruci yang mengharmonikan dan melakukan pikiran anda bukan tidak ada kemajuan tetapi kemajuannya tidak seperti yang dibayangkan ketika membandingkan diri dengan orang lain makanya saya mau tanya ke basis emangnya bapak tidak merasa ayam nah, berarti kan merasa ayam berarti punya pengalaman masuk ke dalam rosok ayam nah, itu juga sebuah kemajuan dalam perjalanan sedih tua pertanyaan berikutnya apakah dalam kesaharian bapak bapak lebih kemana, happy-nya sekarang atau dulu ketika belum belajar meditasi sekarang nah, ya berarti kan ada kemajuan nah, yang membuat beliau merasa belum maju karena kebandingannya dengan Pak Hendro ya beda gini loh kita itu akan punya pengalaman sesuai dengan instrumen di badan kita ini mana yang sudah aktif kalau Pak Hendro ini kenapa bisa cerita macam-macam itu karena memang sejak lahir itu dikasih anugerah mata ketiganya itu itu terbuka pada semua fungsi fungsi penglihatan fungsi pendengaran fungsi sense fungsi pengetian itu sudah relatif terbuka sehingga dikasih anugerah untuk bisa menggerjahi semesta ini seperti yang beliau ceritakan tetapi tidak semua orang seperti Pak Hendro jangan bandingkan diri kita dengan Pak Hendro untuk mengukur kita sudah maju apa tidak kalau kayak pasis kita memang tidak dikasih yang namanya kemampuan visual secara mata ketiga tetapi bukan berarti tidak maju ketika sudah bisa melasakannya yang menentang itulah namanya kemajuan spiritual ketika semakin happy itulah yang namanya kemajuan spiritual maka Tentang nah itulah yang patut kita berterima kasih bisa dipahami ya jadi ukuran kemajuan kita ini beda beda saya kok belum ketemu dengan Dewan Uci ya Pak Hendro ini apa ini maksud dengan ketemu dengan Dewan Uci? apakah harus melihat bergeri yang mirip dengan diri kita secara visual? tidak mesti ketika kita diam rasanya kok harum sekali ketika diam kok merasa happy sekali itu sudah nyambung berarti ketika tiba-tiba sayangnya jadi semakin mudah mengerti segala persoalan kehidupan itu namanya sudah nyambung ketika tiba-tiba kita dalam hening atau kita lagi jalan lagi dimana itu berarti sudah nyambung jadi kesambungan itu banyak pola dan banyak raga jangan membanding-bandingkan kita dengan orang lain nanti kita malah gak maju dengan raga karena pikiran kita selalu ini makanya benar yang dikatakan oleh Pak Hendro ikutilah proses ojo, akeh, protes terutama jangan protes pada diri sendiri jangan protes pada apa yang dihargakan semesta kepada diri kita rimoeng, pandung, sudah tetapi banyak persoalan kehidupan itu tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan untuk menjadi pembuat maha karya Anda perlu punya yang namanya maha daya atau kekuatan ilahi kekuatan ilahi ini muncul dari mana? muncul dari kejubuhan Anda dengan sang maha itu laku spiritual adalah sebuah proses untuk merealisasikan kuasa dan karakter ilahi di dalam diri kita semakin Anda jumbo dengan sang yang tunggal maka maha daya Anda semakin upar apalagi untuk pendekat seperti Mas Gantot ini sangat perlu kan dia ke Jogodeso karena ada orang-orang tertentu yang memang lakukannya kayak tentara tetapi tentara di wilayah metafisik pasti dihadapkan dengan tantangan-tantangan dari dunia supranatural tembakan dalam segala bentuknya bisa datang itu kan yang dihadapi oleh panjeningan nah kalau yang disananya semakin bertumbuh, semakin kuat maka panjeningan harus semakin kuat kalau mereka bisa membesar seperti gunung ajuna Anda setiga kali lipat itu yang dalam lakon zaman dulu sebut tiwi kromo kalau dalam bahasa sekarang mutan mungkin tidak secara mati itu mungkin susah tidak perlulah tetapi secara asal semua orang bisa tiwi kromo itu bisa terjadi kalau Anda betul-betul jumbo dengan sang diri sejati jumbo dengan sang yang tunggal dengan satu program kita bisa tiwi kromo gitu saya kasih contoh ini bukan untuk menyumbungkan tetapi saya cuma menunjukkan salah satu kuasa yang bisa dimiliki oleh seorang manusia misalnya ada teman-teman yang itu memberikan laporan ke saya dan minta bantuan tubuhnya sakit atau pikirannya tiba-tiba dan ternyata ini teridentifikasi karena gangguan dari dunia supranat nah bagaimana saya bisa mengatasi ini semua semakin kesini semakin saya jumbo dengan sang yang tunggal semakin cepat proses saya untuk menyelesaikan itu semua karena apa mahadanya yang tumbuh dalam diri ini semakin kuat kadang-kadang saya cuma diam saya cuma itu semua kekuatan bisa lebur kenapa? terpisap ke dalam break hole di dalam diri saya nah sama saja ketika saya berbicara seperti ini ini saya menunjukkan energi bukan energi untuk mengikat Anda tetapi untuk membangunkan kesadaran Anda membuat Anda semakin tumbuh jiwa adunya ini saya lagi memancarkan energi dan semakin kesini energi terpancari semakin besar itu sekali lagi sebagai manifestasi kejumbuhan bukan yang semakin utuh dengan sang yang tunggal nah inilah yang saya kiannya Anda bisa juga ikuti prosesnya tidak mesti untuk menjalankan keran seperti saya tidak mesti atau seperti mas Gator ada juga misalnya yang jadi pengusaha bagaimana bisa mengembangkan bisnis semakin besar juga gunakan mahadanya kalau terupa seperti Pak Dian atau Teng Mas Dian gunakan mahadanya ini sehingga hasil lukisannya hasil patungnya itu menjadi lebih istimewa bikin kue yang jatuh pakai mahadanya beda lagi rasanya jadi ini sesuatu yang bisa diaplikasikan dalam semua wilayah kehidupan selain dia berguna untuk membuat kita semakin cemerlangkanya membuat kita semakin bisa menghadapi cerita satu tantangan dan segala nah tadi teknisnya bagaimana ini perlu nanti panjaringan semua sering-sering lakukan satu adalah semakin jumbuh menyatu tanpa batas dengan sangbir sejati yang kedua salah satu proses membantu adalah Anda terhubung dengan para entitas cahaya guru suci, malaikat, dewa-dewi apapun namanya yang punya energi lebih tinggi kesandaran lebih tinggi lakukan proses integrasi tadi makanya sembilan malaikat kita sebut sepanjang kekuatannya itu ada dan tumbuh di dalam diri Anda karena kekuatan malaikat ini mewakili kekuatan ini sama aja tadi kenapa Trimurti Drachman Wisnu Siwa itu saya sebut bukan dalam kontes kita menyembah beliau tetapi ini adalah mekanisme untuk menyatukan diri kita dengan kekuatan jagad ayat kekuatan ilah yang mengejawankah sebagai kekuatan penciptaan pemeliharaan dan pelepuran maka biarlah tiga kekuasaan atau tiga kuasa Trimurti itu ada di dalam diri Anda semua karena Anda adalah para pencipta pemeliharaan dan keluarga di jagad raya semakin kita intensif menjalanku ini maka semakin banyaknya karya yang kita bisa semakin banyak tanggung jawab yang bisa kita menikmati dan semakin minimalis kita ada dalam kegalauan dan ketat maka untuk tahu ini kita mesti bisa membedakan antara ngelamun dengan editasi kalau kita ngelamun itu adalah celah kita untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang halusinatif namanya juga ngelamun yang muncul adalah apapun yang ada di pikiran kita terkoeksikan ke layar mental kita dan itu sangat bisa dirasakan vibrasinya orang ngelamun dengan orang meditasi itu beda banget kalau pakai alat atau pakai teknologi itu bisa dicek lombangnya kayak apa kalau dalam ukuran dari teknologi yang sekarang berkembang orang ngelamun itu dalam kondisi dikiranya bisa acak ke sana kemari nah kalaupun dia mengatakan sesuatu dalam kondisi itu itu adalah surprise pikiran tetapi kalau kita dalam keheringan pikiran kita menjadi dalam dalam menyelangi keheringan itu sendiri maka apa yang ada itulah kasum nyata gitu sehingga kalau ada orang mengakui saya sudah ketemu dengan sahian betara siwa itu kalau orang yang mosquito bisa tahu dia ngakusi atau dia beneran dari mana dari jejak energi yang ada pada orang itu dari rekaman semesta orang itu ngelamun atau maybe masuk itu sangat bisa dibedakan maka kalau kita semua sudah betul-betul diknya masuk ke dalam baik menggunakan mata ketiga maupun rasa sejati kita akan tahu bahwa semua yang disebutkannya termasuk di pewayangan itu namanya sang yang betara wismi saya yang betara siwa itu nyata adanya cuma pada frekuensi energi yang berbeda dengan kita sehingga kita bisa dilihat oleh panca tetapi itu bukan hayalan itu bukan halusinasi maka tentu ya begitu nah tetapi kenapa kita perlu berhati-hati dan selalu mengutamakan ketergumbungan dengan rasa sejati kita karena penglihatan di alam metafisik pun bisa menipu contoh ini bukan dia bukan halusinasi cuma ketipu misalnya seseorang melihat kanjung ratu kibur kalau dia tidak dibimbing oleh sang mingsunnya bisa jadi yang muncul ini bukan kanjung ratu kibur beneran tetapi siluman yang membu atau menyamat jadi ratu kibur padahal senyatanya level frekuensi dari kanjung ratu kibur dengan siluman ini sangat berbeda mereka berbeda dimensi beda alam ratu kibur itu di alam cahaya kalau siluman di dimensi dua itu beda sekali nah supaya kita tidak terkecoh heninglah sepenuhnya terhubung kepada diri sejati sehingga kalau muncul gambaran apapun jangan langsung percaya hening gue rasakan ini tenang apa orang kalau peluk muslim ditembak pakai energi dari apakah gedruo itu ada kenapa di barat tidak dengan gedruo ya memang beda kenapa disana adanya jin disini adanya siluman ini memang beda dimensinya juga beda itu semua adalah kasus termasuk apakah ada arwah gentanya yang terima adanya yang di adanya itu bukan semata-mata krisipi viran tidak sama sekarang ini karena kalau itu hanya wilayah krisipi viran anda itu tidak punya jejak energi dari beliau misalnya misalnya cuma ngayarin diwa wisnu ya tidak ada jejak energinya di badan anda ya anda tetap tidak berkesadaran cuma begitu saja tapi kalau anda ketemu dengan diwa wisnu beneran itu energinya memekas di badan anda mau di analogikan anda ngelangun masuk ke lumpur sama masuk ke lumpur beneran beda apa sama ya beda anda bayangin masuk ke lumpur ya temennya badan anda tidak di lumpurnya tapi anda kempas beneran ke lumpur ya ada bekas ya begitu analoginya oke dari kekosongan kemudian memancar dark energi ini bukan kuasa gelap tapi dalam kajian fisika kuantum ini energi yang paling dark energi ini kemudian dia karena munculnya dari kegelapan itu berhibrasi nah kita mesti mulus energi itu dengan bunyi kita sendiri coba makanya rasakan tentu saja bunyinya anda dengan bunyi saya beda kekuatannya lakunya beda sampai aja nanti juga sama saya kalau begini itu guyon supaya menyemangati anda betul mutus karena saya juga pernah mengalami fase-fase culunya setengah mati ketipu berkali-kali itu berkali-kali yang kepalanya itu kepala buny sebetulnya itu adalah salah satu ancient alien yang pernah memang turun ke bumi dengan support di candi di candi suku jadi di era harjuna sasra baru itu sudah ada koneksi antara pemuli bumi seluruh kita dengan para ancient alien tersebut tetapi itu bukan ancient alien yang tanda kutip jahat sebetulnya mereka masuk kategori yang punya kesadaran cukup tinggi nah ketika datang kepada mas sandy itu karena ada keselarasan generasi nah hanya pikirannya kan belum siap kaget sebetulnya tidak ada masalah itu bukan demit kalau itu bahkan dia membantu mas sandy mengalami satu upgrading gitu mas ya gitu nah ada fase dimana orang ketika di upgrade itu menjadi meriam tetapi bukan karena dia kalbun demit bukan karena memang sedang badannya ditantang makanya kenapa yang dicari suku bentuk candinya itu beberapa milik dengan yang di meksiko atau di beberapa wilayah di amerika latin karena itu punya pengaruh yang sama gitu jadi pal ancient alien itu juga mempengaruhi bentuk dari candi suku ya nah ini kan kayak dongeng wajar karena mereka ancient alien ini ada pada prevensi yang berbeda dengan tubuh fisik kita jadi gak semua bisa melihat nah tetapi dengan kita pengalaman semakin banyak kita semakin hening yang begini nanti akan terbuka sendiri sehingga yang tadinya dongeng itu malah menjadi ke santai saja nah kalau yang diungkapkan oleh mas gantot begini faktanya adalah bapak dan ibu semua bumi secara fisiknya itu juga mengalami evolusi saat yang sama the soul of bumi jiwanya bumi yang disebut sebagi ibu bumi juga mengalami peningkatan kesadaran proses peningkatan kesadaran ibu bumi dan evolusi bumi ini juga berpengaruh kepada kesadaran manusia termasuk terhadap proses transformasi tubuhnya dan ini bisa berlaku berlaku jadi semakin kesini semakin banyak orang yang bisa meng-unlock atau meng-asus kembali tubuh cahaya dan spiritnya karena buminya sedang direvolusi menunjukkan ala yang sama begitu makanya saya memberikan berita gembira semakin kesini semakin terbuka kesempatan kita untuk mengalami pencerahan yang semakin paling bumi karena alamnya sedang seras tapi saat yang samakan ini hukum dualitas kesempatan terbuka hebat tantangannya juga makin berat wajar karena tantangan itu sepijakan kita untuk bergerak maju ini cerita yang betul-betul saya alami adakalanya memang saya berantem di dimensi yang lain kadang berantemnya sama siluman kadang berantemnya sama alien itu nyata itu saya alami ya kenapa berantemku orang suhungku berantem tadi laku kesatria kalau bumi anda sedang diinvasi bisa gak tiba-tiba anda cuma berkata mas ojo lunoto gak bisa kalau bumi anda diinvasi anda harus bertindak itulah yang disebut sebagai berantem ketika ada kelompok siluman yang mau menginvasi manusia supaya mereka itu kehilangan kesadaran maksudnya kita diam juga gak bisa secara fisik saya bisa jadi sedang bersama anda tetapi ada bagian dari diri saya yang itu dimensi berbeda sedang melakukan pekerjaan yang lain lagi yang punya korelasi dengan kehidupan fisik ini tetapi berbeda ada ekosistemnya sendiri jadi di satu tempat yang namanya bumi ini itu kita bisa menemukan dimensi material kayaknya yang sangat indah tapi saat yang sama kita juga bisa menemukan dimensi-dimensi lain yang bertumbuk-tumbuk sehingga orang bisa belajar macam-macam disini ini ada sekolah yang luar biasa bagi sang jiwa jadi gak berlebihan kalau dikatakan ini adalah the heart of the universe karena memang unik bahkan ini kalau nanti teman-teman banget pertumbuhan manusia yang ada di bumi ini itu bisa mempengaruhi pertumbuhan kesadaran mereka yang ada di dimensi lain di semesta lain gitu itu nyata tapi nantilah itu nanti kalau jadinya pikirin jadi ngomot sendiri gak usah dipikir saya cuma cerita aja untuk menguatkan klien tadi saya memulai di satu kubuk yang ditempati oleh ayah saya di bagian jadi semua ini tidak akan pernah terjadi kalau tanpa dedikasi dari ayah saya akhirnya waktu itu saya ngajar ayah saya yang ngediain kopi yang ngediain teh kepada yang datang mulai-mulai beritnya cuma tiga orang yang itu penjaraan semua ya serius ada mas Wawan ada mas Subri ada mas Ibu itu tiga treman di kampung saya dan sekitar kampung saya yang entah bagaimana mereka membekah diri untuk memulai proses transformasi jiwa dan menjadikan saya sebagai guru spiritual nah sementara itu mungkin ya semakin kelihatannya di kubuk itu teman-teman dari sekitar kampung nah tanpa juga pernah dibayangkan proses itu berjalan saat ini yang belajar spiritual lewat saya itu ada dibuat dengan lapor belakang yang berbaca dan kotanya juga semakin banyak dan ini adalah sebuah anugerah karena ini sebetulnya menjadi bagian dari proses kebangkitan pusat bahwa semakin banyak orang sadar untuk terhubung kepada diri sejatinya semakin banyak orang kembali pada jiwa ke dunia maka semakin dekatlah lejuman atau ramalan bangkitnya 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 jadi kita ini sebetulnya belajar bukan hanya untuk mengelamatkan diri kita sendiri ini proses untuk membuat diri kita selamat dan kita berbagi keselamatan kepada sesama warga bangsa dan tentu juga nanti kepada bangsa-bangsa lain yang ada di buka nah apa yang kita melakukan di tempat ini ialah jadi salah satu penanda lagi di samestayah bahwa kita semakin bisa menyebabuaskan kesadaran ini keberadaan dan juri saya sangat bahagia teman-teman yang konsisten di jalan ini karena ini sebetulnya tidak mudah tantangannya besar tantangannya berat yang pasti saya ada dalam posisi untuk terus memberikan yang terbaik yang saya bisa saya ya pokoknya kalau teman-teman butuh bantuan dalam konteks mencapai pencerahan itu tidak akan tenang untuk menghendal ya yang WA ke saya pasti saya jawab dan bila lahnya semakin banyak kulitnya tetap aja ada waktunya itu lucunya jadi kayak udah diatur oleh samestayah untuk bisa melayani semua yang membutuhkan yang 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 ingin belajar di semua program kita juga dikesempatkan kita kita ini kalaupun misalnya menetapkan sebuah tarif gitu ya itu hanya demi sebuah kesetimbangan di satu sisi kita ini kesini kan gak terbang tapi pakai kendaraan ada gratis kayak kamar saya numpang ke Pak Sumari tapi kadang bayar karena kita sendiri di sisi lain sebetulnya ini menjadi timbal balik dari Anda juga tetapi begini kalau ada yang ingin belajar tapi pas gak punya duit tolong jangan menjadi sungkan siapapun yang digerakkan ingin belajar mau dikitar mau gimana pun tapi pas gak punya duit tolong mau kita pasti punya mekanisme untuk membantu jadi jangan belajar gara-gara gak punya kulit kita memang menetapkan tarif membuat uang ini bergulir tapi bukan karena itu kita bergerja tapi kalau yang punya duit bergilah kepada siapapun yang memang ada dalam jalan makanya kita tarifnya gak pernah mahal-mahal disini menetapin tarif 300 itu mikirnya 7 minggu bukan apa-apa karena kita tahu kondisi disini kayak apa ya intinya begitulah pokoknya kita sama-sama berupaya memberikan yang berbaik dan biarlah kita juga bertumbuh ini ungkapan penutup saya kita lanjutkan pembelajaran saya pembelajaran kita ini besok kita akan jalan beberapa yang pasti sudah diambil adalah perumbangan kemudian nanti kita akan kumkum rambut monte dan nanti dikunikasi di candi penantaran salah satu agen dari candi penantaran kita sama-sama melakukan tarian cingguran sahaja selamat 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 Terima kasih.